Pemirsa Instalasi Gawa Darurat RSUD Daya, Makassar, Sulawesi Selatan ditutup sementara pasca 5 tenaga medisnya positif COVID-19. Sementara itu, karena banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19, RS Universitas Erlangga, Surabaya ditutup sementara. Suasana IGD di Rumah Sakit Daya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan jadi sepi dari aktivitas. Manajemen rumah sakit menutup sementara pelayanan di ruang IGD. 5 pedugas kesehatan yang terdiri dari 2 dokter dan 3 perawat yang bertugas di IGD terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil uji cepat dan uji usap. Saat ini kelimanya menjalani perawatan di ruang isolasi. Kemarin terkonfirmasi 5 orang. Itu dari Mas Ayu, Pak? Itu 2 dokter, 3 perawat. Dan kami sementara menunggu hasil safe yang lain. Mudah-mudahan tidak bertambah. Semua petugas Tugas GD itu lebih 20-an, 30-an. Yang kontak langsung sama yang positif ini, Pak, ada berapa orang? Ya, karena mereka pada saat tugas itu kan mereka pasti berinteraksi. Sementara itu banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 memaksa manajemen menutup sementara rumah sakit Universitas Erlangga, Surabaya, Jawa Timur. Manajemen RSUA menyesuaikan kapasitas tenaga medis dengan pasien yang harus dirawat demi memaksimalkan proses penanganan pasien. Penutupan sementara RSUA berdampak dengan peningkatan jumlah pasien rujukan di RSU Dr. Sutomo Surabaya dalam 2 hari terakhir. Di hari-hari akhir, 2 hari terakhir itu pasien mainkan luar biasa. Jadi mainkan luar biasa karena sebagian juga dari penyakit-penyakit sementara masih tidak. Alhamdulillah rumah sakit di Hidratura sudah mulai upgrade, sehingga nanti akan bisa mengurangi bebannya rumah sakit Sukamu, rumah sakit dunia, dan rumah sakit-rumah sakit jenis. Dari data tim tracing, 135 tenaga medis di sejumlah rumah sakit di Jawa Timur terpapar COVID-19. 62 di antaranya perawat, 47 dokter, dan sisanya tenaga laboratorium. Terima kasih, Surabaya. Tim kontributor INews melaporkan.